Intro Oke, saya bisa lanjutkan kembali 2 sesi malam hari ini Tapi kita udah sampai di segmen akhir Dan saya berharap Bapak-Bapak sebelum kita mulai diskusinya Saya berharap kita juga memberikan pendidikan politik kepada publik yang menonton ya Dengan diskusi yang lebih tenang, jangan emosi Jangan emosi gitu ya Oke, ini di bagian akhir nih Ini bagian akhir Saya minta satu persatu aja singkat saja dari Bang Deddy Kita tahu ini sampai di babak akhir peradilan di MK Tanggal 22 diputuskan Minimal kalau memang masih ada harapan itu apa yang diinginkan Atau harapan seperti apa putusan yang diinginkan Saya kira kalau soal harapan Ya kita berharap hakim-hakim mahkamah konstitusi itu Tidak memenjarakan dirinya Hanya soal prosedural Ya, hanya soal normatif Tetapi soal keadilan substansial Ini kan adalah persoalan yang akan menjadi referensi bagaimana mengelola Kekuasaan bagaimana mengelola demokrasi dan pemilu di masa depan Ini satu tikungan peradaban bagi kita Jadi kalau ini tidak kita gunakan sebagai kesempatan Untuk memperbaiki Supaya demokrasi kita bagi anak-anak muda ini jadi lebih baik Kapan dan siapa lagi Karena saya yakin dan percaya Praktek-praktek menyimpang yang terjadi dalam pemilu 2024 ini Pasti akan diduplikasi Direfabrikasi Dalam pilkada Dalam pemilu-pemilu yang akan datang Karena ketika sebuah Sebuah kontestasi pemilu Tidak dalam level playing field yang sama Tidak ada yang namanya azas keadilan Azas jujur dan adil Maka kita tidak bisa berharap Produk demokrasi itu Akan menjadi sesuatu Yang bisa kita banggakan Dan Ibu Mega Berjalan Di jalur konstitusi Tidak ada yang salah dengan itu Sebagai orang Yang mengalami pasang surut sejarah Secara pribadi Beliau sebagai seorang rakyat Berkeinginan Menyampaikan suaranya Dan saya kira Amikus kure ini Itu kan bukan saksi Bukan balang bukti Bukan ahli Silahkan saja Tidak ada perlu perdebatan yang panjang lebar Kita anggap ini Sebagai sebuah Peradaban baru Kenapa? Karena memang dalam sejarah Makamah konstitusi juga Kecuali dalam Apa namanya Soal undang-undang Tidak pernah ada amikus Baru kali ini Dan kali inilah terjadi Sampai 44 individu Dan kelompok masyarakat Yang mengusurkan diri Menjadi amikus kure Ini kan satu alert Bahwa demokrasi dan pemilu kita Tidak baik-baik saja Oke baik Yang pertama tentu Apresiasi kepada para pihak Yang mau mengajukan diri Menjadi sahabat pengadilan Amikus kure Buat saya ini bagian tanggung jawab Sebagai warga negara yang baik Baik itu Bu Megawati Sebagai warga negara yang Distinguished person Habib Rizik Kemudian ada teman-teman di Kampus Para artis Aktifis semua Buat saya ini menunjukkan Betapa bahwa PHPU kita mendapat Perhatian yang amat sangat Dari masyarakat Tetapi Kalau kita melihat Anggip PHPU itu ada dua ya Ada Pilpres Ada Pileg 2-3 April Hakim MK itu Udah mulai Perselisihan hasil penerbangan Untuk pemilu legislatif Dan itu banyak sekali Karena itu mendoakan Hakim MK Sehat Betul-betul mendapatkan Kejernihan Dan Satu Ini Habib nih Karena komisi tiga Saya kan komisi dua Sarat Hakim MK itu Negarawan Dan Hakim MK Tidak terikat Kepada Perundang-undangan Yang dibawa Kecuali kepada Konstitusi kita Karena itu Jadilah negarawan Yang betul-betul Menjaga negeri ini Untuk hari ini Lebih baik Ketimbang kemarin Mas Habib Silahkan Ya Sedikit saya Berbeda pendapat Dengan ustaz saya Mardani Alisera Bahwa kita berhukum itu Baik formil Maupun substansi Dua-duanya Harus kita penuhi Baik Undang-undang dasar Konstitusi Undang-undang Apa namanya Peraturan MK Atau aturan yang di bawahnya Sekalipun yang paling bawah Semua harus dipatuhi Sehingga Kita doakan saja Ya ini masih di bulan sawal Bulan baik ya Hakim MK ini Istiqomah Amin Jangan mau Di intervensi Apalagi di Cywar Ya Oleh elit Oleh siapapun Ya Untuk membuat Keputusan di luar hukum Bahwa hukum di MK Dalam konteks PHPU Itu adalah Faktual Yang paling penting itu Faktual Setiap Tuduhan kecurangan Setiap tuduhan pelanggaran Harus dibuktikan Kejadiannya di mana Siapa pelakunya Siapa saksinya Dan apa alat buktinya Jadi bukan persoalan Adu argumentasi Nah terkait Pihak-pihak yang Apa Menyampaikan Amiklus Kurie Apapun Ya Apakah tepat atau tidak Apakah sudah diatur atau belum Menurut saya Silahkan saja Ya Tapi Perlu digeris bawahi Dalam hukum kita Yang paling penting adalah Ada asas Equality Before the law Tidak ada satu orang pun Yang bisa merasa Lebih Prestisius Daripada orang lain Apakah mantan presiden Apakah pemimpin Organisasi Ya kan ya Apakah adik-adik Mahasiswa Apakah Apa namanya Pak Natalis Pigai Apakah Abang kameramen Apakah Mbak Dwi Anggia Punya hak yang sama Dan kedudukan yang sama Di mata hukum Oke Baik Jadi kita akan menyampaikan Amiklus Kurie Ya kan ya Sama-sama bernilai Sama-sama ada nilainya Oke Baik Singkat saja Bung Pigai Saya Yang paling penting Itu adalah Soal Amikus Kurie itu Sudah ada lembaga Yang diberi kewenangan Menurut undang-undang Salah satunya Komnas HAM Kalau di luar itu Tidak diatur Sesuatu yang Tidak diatur Diberi kewenangan Menurut undang-undang Kehakiman Maupun undang-undang Yang ada Maka itu Dianggap Aspirasi Memang benar Tadi kan opini Tidak pakai Amikus Oke baik Jadi istilah Amikus Itu bukan Amikus Tapi aspirasi Raya Oke baik Siapa saja Baik pasang 01, 02, 03 Itu adalah aspirasi Oke baik Karena itu Hakim tidak boleh Mempertimbangkan itu Sebagai Amikus Karena tidak Biar Hakim nanti yang memutuskan Kita gak bisa masuk kesana Oke Bom Pigai Terima kasih Itu biarkan kita serahkan ke Hakim Apakah akan menggunakan Opini atau pendapat Dari sahabat-sahabat peradilan ini Kita kembalikan ke Hakim Yang tadi disebutkan Bang Mardani Sedang melakukan Permusyawaratan Hakim Kita tunggu nanti Hasilnya tanggal 22 April Apapun hasilnya Semoga semua pihak Bisa menerima ini Dengan lapang dada Dan bisa Menjadi pinjakan Untuk membangun Indonesia Yang lebih baik Saya Dwi Angki ya Saya tutup dua sisi malam hari ini Sampai jumpa Pekan depan Anda baru saja menyaksikan Dua sisi Dipersembahkan oleh